Oke, 1, 2, 3 Pada konten kali ini, kita akan membahas tentang Shutterstock Tetapi, berbeda dengan sebelumnya yang telah membahas Shutterstock itu pada buyer Jika sekarang kita sebagai kontributor Nah, untuk tampilan sebagai kontributor sendiri seperti ini Kita juga dapat membuat blog, tidak hanya mengupload foto dan video Ini merupakan tampilan awal dari website Shutterstock Nah, untuk kebawahnya seperti ini, kita lihat Nah, ini merupakan foto-foto yang disediakan oleh kontributor Nah, seperti ini Seperti ini Nah, jika kalian belum memiliki akun, maka kalian dapat mendaftarnya dengan sign up Tetapi, jika kalian sudah memiliki akun, dapat langsung login Nah, disini jika kita sign up apa yang diisi Kita lihat Nah, untuk kalian mendaftar Shutterstock seperti ini yang akan diisi Yaitu Full Name atau Nama Panjang Nah, isilah sesuai nama yang Anda inginkan atau nama Anda sendiri Untuk display-nya itu nama yang Anda inginkan saja atau dapat nama sendiri juga Nah, untuk email-nya, utamakan email yang masih aktif Dan password-nya, utamakan dapat sama dengan email Atau, terserah Anda sih, yang penting Anda ingat Nah, untuk itu, kita itu harus mencentang Ini Nah, kita itu harus berumur 18 tahun untuk join ke Shutterstock Contributor Nah, jangan lupa kita juga harus mencentang I'm not a robot Nah, supaya kita dapat melanjutkan pendaftarannya Seperti itu Oke, sekarang kita lanjut saja ke akun saya Nah, jika kita sudah memiliki akun seperti saya ini Kita langsung saja pencet login Seperti ini Nah, tinggal kita masukkan email dan kata sandi Jangan lupa klik I'm not a robot Setelah diklik I'm not a robot Lalu kita pencet sync in Nah, jika sudah seperti itu Kita akan masuk ke profil dari Shutterstock Contributor yang punya saya Nah, seperti ini portfolio yang telah saya punya Nah, bagaimana untuk penggunaannya? Yaitu untuk penggunaannya kalian dapat untuk mengeklik upload konten Nah, ini upload konten Nah, untuk tampilan dari upload konten itu seperti ini Nah, upload your content Atau upload video dan foto Anda Nah, untuk penguploadan foto Tinggal kalian taruh saja foto di sini Atau select multi file Dapat juga seperti itu Nanti kalian pilih foto yang ingin kalian upload Nah, seperti itu kalian tinggal pilih Nanti kalian pencet open Langsung otomatis Ke upload Nah, karena saya sudah banyak yang saya upload Dan ini juga masih ada yang belum Saya kirimkan Untuk contoh seperti ini Untuk contoh seperti ini yang belum saya upload Yaitu ada di Not yet submit Nah, seperti ini yang belum saya upload Seperti kalian lihat Nah, ada dua foto yang belum saya upload Nah, ini menggunakan kamera handphone langsung Nah, dalam proses penguploadan itu Tidak langsung kita upload Dan kita mendapatkan dolar Tidak seperti itu Karena ada tahap-tahapannya Yang pertama itu Kita dalam penguploadan itu harus mengisi deskripsi Nah, deskripsi ini itu harus bahasa Inggris Terus yang kedua Mengisi kategori Nah, untuk mengisi kategori Kategori sendiri itu banyak kategori disini Nah, termasuk foto art Anda itu termasuk foto apa Di sini ada abstrak Animals Terus art Background Beauty Building Business Tadi kategori Nah, kita mengisi dua kategori Terus lokasi Nah, di mana Anda mengambil foto Jika kategori sudah terisi Maka kita selanjutnya mengisi keyword Nah, ini yang paling terpenting Untuk foto kita dapat ditemukan orang Keyword Nah, ini kita itu sudah disediakan Kata kunci oleh Shutterstock sendiri Tetapi Kita itu harus memaksimalkannya Nah, jika disediakan hanya segini Kita tinggal tambahkan saja Hanya disediakan oleh Shutterstock itu 25 Setengahnya Nah, kita harus mencari setengahnya sendiri Dari kata kunci Yang foto kita upload sendiri Nah, kita dapat mencarinya itu Dengan mengeklik tombol Find more keyword Nah, seperti ini Nanti disini itu muncul beberapa foto Yang sejenis dengan foto yang kalian upload Dan terkadang itu Tidak sama Nah, kalau ini Mungkin sama ini Ini tanaman jenis aglonema Nah, dan Ada air hujannya seperti ini Nah, seperti itulah Nah, lalu jika sudah terisi semua Kalian dapat Mengklik tombol submit Nah, nanti jika sudah disubmit Maka akan Diteruskan ke pending Nah, jika sudah di pending ini Kalian hanya menunggu Waktu itu Sekitar 3 hari Atau 2 hari Nah, seperti itu Nah, untuk Setelah menunggu itu Nanti direview sama Shutterstock Nah, hasilnya seperti ini Seperti foto yang saya upload 3 hari yang lalu Nah, foto yang saya upload 3 hari yang lalu itu Seperti ini Ini menggunakan Kamera handphone Tetapi di approve Karena itu Ada kunci Untuk dapat di approve Jika kalian ingin mengerti kuncinya Dapat di approve Tonton terus videonya Nah, ini juga di ambil Dengan kamera handphone Kenapa? Ini dapat di approve Karena Ini detail fotonya Dan Saya mengambilnya Sebenarnya ini tidak sengaja Karena uji coba Menggunakan flash Tetapi di approve Sama Shutterstock Terus Ini Lalu 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 foto ini Kena reject Atau Tidak di approve Itu karena Ini fotonya itu Sama dengan Di bawahnya Nah, saya juga Tidak tahu kok Ada foto yang Kembar Saya upload Dan saya Samakan Juga tidak tahu Mungkin karena Filenya double Jadi Ter-upload semua Tetapi yang bawah Di approve Karena Memang detail Ini juga menggunakan Kamera handphone Ini kamera handphone Ini Ini foto Kue Nah, ini waktu Ibu saya membuat Kue pagi hari Nah, sebelum Dimakan Atau sebelum Di hidangkan Ke orang-orang Saya Sempat Memfotonya Dahulu Ini sebenarnya Tempat memfotonya Itu gelap Nah Agar jadi terang Saya tambahkan Center Jadi sebelahnya Center Lalu Sebagai flash Saya foto itu Begitu Terus Yang ini Foto air Ini itu Bisa approve Juga menggunakan HP ini Nah, ini tuh Dapat approve Karena ya memang detail Detailnya ada Terus tidak noise Nah, untuk Mendapatkan foto ini tuh Habis hujan Karena ini Di jemuran Dan ada air Menurut saya menarik Nah, saya foto Dan saya upload Iseng-iseng aja Lalu Ini foto di air terjun Waktu saya pergi ke air terjun Ini juga foto di air terjun Ini hanya Apa ya Daun-daunnya Di pinggiran Batu Begitu Nah, ini Kenapa kena reject Atau tidak di approve Karena memang Menurut saya Fotonya kurang tajam Atau Noise Begitu Enggak Tidak fokus Nah, disini juga Ada keterangannya Kenapa Tidak diterima Karena Emang subjek itu Enggak fokus Nah, gitu Tidak fokus Atau Apa Di kameranya Sek Atau goyang kameranya Dalam foto Nah, begitu Nah, ini dapat Approve Karena saya menggunakan Lensa Yang Apa Lensa fix Nah, mungkin seperti itu Untuk the next Kontennya Kalian dapat Lihat terus Ke channel saya Nah, jika ingin request Apa yang ingin dibuatkan Silahkan Di kolom komentar Kalian sebutkan Apa yang ingin dibuatkan Terima kasih